Oma mereka tinggalnya daerah rumahnya winter Oma di Dieng Oh iya minus 6 Udah pernah ke Dieng belum tuh dingin banget ya dingin banget tau disana Oke konten keluarga baki ini banyak mengundang banyak komentar oke lihat kita lihat fotonya ini Dari tetangga nggak berani gosipin Bang badan lu mirip gua cuma bedanya gua ngarang doang the power of mama waduh keluarga anti maling bener juga ini nekat ini tetangga pada takut karena gahar ya Oke nah ini saya nggak ngerti tapi udah dipisahin tapi masih bintang tahun berikutnya masih lama ya smart people dia udah dijauhin dia disana belum sekarang gini kalau ngomongin tentang olahraga siapa yang pernah nggak diantara bertiga yang males banget tetap lagi olahraga tuh akhirnya dimarahin Bapak Bapak sih karena Bapak udah capek muli-muli ya Pak ya olahraga minum susu juga susah Bapak ya Masa simpah mukanya paling suka susu iya kan Bapak bapak senang susu iya biasanya iya iya betulah tapi kayak gini kan maksudnya maaf nih kan usia berapa 53 53 kan rentang kalau olahraga tuh gimana tuh ya gimana juga ya karena kita kan kerjanya kan sebagai kulit Bang ya jadi di dalam pekerjaan saya itu sudah mengandung olahraga karena saya kan selalu angkat-angkat berat iya bener tapi kalau Bapak itu memang apa mengerjakan bangunan gitu rumah iya jadi pekerjanya proyek-proyek pindah proyek gitu iya ya seperti itulah oke oke kadang suka pernah ngajakin tetangga juga nggak olahraga bareng biar sekampung hidup sehat gitu ya kalau yang sama-sama kulit kita ngajakin sama-sama ngangkat jadi kita angkat-angkat semen juga pakai cara kita cuman angkat begini tuh nggak kita pakai cara oke oke ntar olahraga ngangkat tapi ada nggak tetangga nih kan ngeliat ini kan keluarganya sehat banget nih tetangga malah minta ajarin gitu olahraga lebih anak muda-mudanya sih oh umuran kamu gitu ya sekarang taruna ya berarti kalau didieng olahraga jam berapa itu kan dingin nggak ada nggak pernah nggak dingin ya dingin kalau kitanya tuh di Kaliguro nggak didiengnya kita dibawah dataran tinggi turun tarang lo tadi katanya tadi katanya iiiiiiii tapi dia ngomong deket dieng tapi kan kalau tadi diengnya turun dikit juga suhunya udah berbeda lagi lebih beda lebih apa winter oma lebih dingin lagi ya nggak udah mulai suhunya mulai nurun nggak kedingin banget tapi kalau naik dikit masih dingin atau tetep dingin sih tetep dingin jadi kalau pagi-pagi olahraga gimana pakai tangan buntung gitu masuk rumah masuk angin langsung iya nggak iya konsepnya iya di swiss yu konsepnya kayak di swiss bener swiss di homma swiss swiss nah biasa gini bu maksudnya diusia kan baru olahraga setelah saat ini iya ada cedera nggak pas belum olahraga ini pas masih umuran muda ya pernah ikut itu kalau di desa kan ada olahraga sepak bola apa ikut pernah seridak jatuh sininya sih aduh kemarin sebelum berangkat kesini habis cedera malah ha ini baru aja sembuh gara-gara yaitu olahraga latihan akad tawar barbus salah posisi salah gerakan apa salah gerakan ini mana coba ibu bisa kasih lihat nggak harus jelakan begini ya ini kan nggak langsung gini lah ibu langsung abel aja mena pinggang kenapa gimana sih emang kagak ngeliatin ibu olahraga ngumpet-ngumpet dia olahraga biasanya kan harusnya kan di usia sekarang ini ada konsumsi untuk tulang susu tulang gitu kan iya jam tidur sih nggak tentu ya maksudnya bu kadang jam 9 udah tidur bangun jam 2 kerja jam 2 jam 9 malam tuh udah pasti tidur tuh satu keluarga tuh belum belum tentu belum tentu kadangkala ibu jam 9 udah tidur saya sama anak sampai jam 11 kadangkala lebih jam 11 kita kan suka juga nonton acara-acara TV gitu oh yang penting terang gitu ini warga desa tau nggak kalau pada kebronis hari ini tau ibu alam dong wii 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 kita sedang lagi ada acara bronis yes desa apa namanya pak desa Tanjung Anom Anjung Anom wii wii kp-kp dulur Anjung Anom wii 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 oke nah ini kalau bicara tentang keluarga ini nih ya aku bilang gini apa sih yang membuat supaya kalian ini bertiga tetap ee kompak gitu ya api kan kadang-kadang kan ada cecok nih ini anak satu-satunya enggak enggak yang satu lagi ada dan dia atlet bulat tapi susah banget dan cepat iya iya gue gue banget gitu kakinya sih lebih ke kaki kakinya lebih gue saya mau nitipin mpok saya ini boleh gak kalau gue lihat kan boleh gak sih kalau dia mungkin atlet gulat kalau gue kan atlet gulat waaah gulat jangan suka merendah untuk merauke apa-apa Mi ya Allah si Meme bisa aja nih rambutnya bisa aja si Meme gue udah katain si Meme si Meme oke oke nah tapi gini kalau yang kecil itu yang paling kecil suka gulat ya yang paling kecil salah hei cewek enggak yang cewek enggak suka olahraga juga enggak susah malam paling susah tapi badannya jadi juga enggak dia kurus banget kurus di foto saya tadi tuh dia sekecil itu belum dia belum ya tapi cewek kan iya tapi udah kuliah kalau cewek mah kalau cewek mah iya kan gampang ntar juga dia ngeliat mamanya olahraga mulu dia ikutan olahraga iya belum masih jarang di rumah sih masih sekolah jadi jarang di rumah jarang pulang oke nah sekarang ini kita kedatangan pas selebriti yang suka banget dengan olahraga ini dia olahramlan MORE INCT! BLA V. BABY! 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 ini kalau liat Mami Ola nih Oma, gue kalau ngeliat dia lagi olahraga Oma lu kayak gak ada capeknya ya Mam Mami non stop kayaknya Maknya udah capek hidup soal capek hidupan ya hidupannya terlalu drama ya tapi akhirnya melepaskan itu semua dengan berolahraga ya Mam tapi katanya Mami kesini gak datang sendiri ini bukan dengan pasangan jangan gosip ya tapi ini dengan coachnya yang memotivasi Mami itu untuk jaga pola makan dia juga punya badan yang bagus ya Mam bener soalnya kalau misalnya aku mencari coach pasti aku liat postur tubuhnya maskap Mami pati maskap nih kalau ini maskap maskap itu apa sih udah deh panggil dia Oma kita butuh ada penyegara nih Oma so iye so belaga so iye padahal teman-temannya sama aja begitu juga ya kita panggil ini ya coach Enando hai halo huuuu oke sekarang kita intip kita intip mau kasih Mant orang namanya Presenter itu Mam kalau depan kamera tuh harus senyum kalau dia kan emang gila-gila senyum enggak nih senyumnya Igun itu punya arti aku tuh kan kenal dia dari lama ya aku udah bukan seperti yang dulu itu terbukti kata Patrick aja itu bohong ya oma kamu bohong adik Nando jadi kalau Nando nih akhirnya bisa ketemu sama Mami Ola akhirnya Mami Ola bisa suka dengan teknik olahraga yang Nando kasih ke Ola eh Bapak lagi ngomong Mbak kami belum tau kan ada video yang soalnya di tengah-tengahnya ada sepok-sepok gitu loh ada yang bilang eh ini sebenarnya mau ngomongin yang Fira apa? yang tadi dulu ini awalnya ketemu Nando akhirnya bisa cocok olahraga itu gimana? jadi gini Nando itu aku bertanya sama aku nanya sama Rini Rini adiknya Ririn Rini kalau misalnya mau latihan lari nyari coach tuh sama siapa ya? karena kan aku lari mau lari apa namanya maraton gitu cuman kebetulan ketemu sama Nando yang memang ya ini atlet sprinter gitu sprinter tuh lari jarak pendek ya gitu cuman kan paling enggak aku mau belajar cara lari yang benar gitu karena lari itu ada yang macem-macem gitu ya bikin kita malah jadi cedera daripada salah-salah ketemu lah sama dia ini jadi Mami kenapa jadi pengen running? pengen? karena suka tantangan ya apa? suka tantangan iya satu suka tantangan terus kedua lari itu adalah olahraga yang sebenarnya melawan diri sendiri jadi pada saat kita di kilometer 1, kilometer 2, 3, 4, 5, 6 itu ada saatnya kita capek tuh udah gue stop aja di kilometer 5 aja deh gitu eh taunya lanjut-lanjut sampai akhirnya makanya ada lari maraton 42 kilo kan jadi udah pernah udah pernah ngejalanin sampai berapa kilo Mam? aku masih di paling jauh belum sebelas masih di sebelas belum ini karena aku latihan juga baru 3 bulan gitu jadi kalau sprinter tuh kamu kalau lari cepet gitu jadi kalau misalnya aku gini Nando ambilin remote lo banyak nonton kartun loh jadi segala teknik lari gimana pemanasannya supaya kita larinya bagus juga tubuh kita sehat terus juga perut juga rata kan kalau lari tuh kan memang perut juga kebentuk gila perut lu sih emang gila kayak gue banget maaf perut lu mah the best sekarang kita intip tanya keseruan dari Mami Ola dan juga Nando ini dia oke kita mau tanya sama coach ya lu masih ngasih sponx sponx ya bukan? iya bilang kalau lu mau sih bikin lo kita namanya juga kerja Miss Sinetron oke barang siapa paling penting deal itu ya oke itu yuk tanya kita mau tanya sama Nando nih manfaat apa yang paling terasa kalau kita sering lari? yang paling ya intinya sih paling kita akan ya lebih sehat sih intinya itu otomatis paru-paru kita mungkin lebih terbuka lagi nafas lebih panjang yang mungkin mungkin kita biasa mungkin cuma jarang berwarna dengan kita sering lari otomatis nafas kita yang pendek mungkin akan lebih panjang lagi mungkin yang suka ngerokok kali kan ya mungkin cepat ngap-ngapan gitu jauh loh jauh dan ngadang-ngadang loh susah Nando ya jadi bahwanya intinya sih gara-gara itu jang denger jang ya ngerokok no denger no dengan rajinnya berolahraga juga membuat pikiran kita tuh positif justru kita mendistract pikiran-pikiran negatif kita apalagi kalau di combine dengan nge-gym gitu kan otot otot kedua kebang jadi makanya bisa nge-gym juga aku juga nge-gym jadi makanya tapi bentuknya Lynn bukan yang pengen otot gede-gede gitu aku ya aku cuman cukup paling gak keceng perut garis gitu aja untuk yang harus six-pack kalau dia kan six-pack kok tau? ya gitu deh ada-ada-ada videonya apa kalian ketahui semua ada videonya bisa liat dimana mam videonya ada videonya karena Nando ini kan sebenarnya coach dia famous loh karena waktu Onyo konser juga coachnya tuh Nando banyak juga maksudnya teman-teman selebriti juga sama Nando juga ya oh bisa omah gue konser gak bisa kok ya karena Nando sendiri tuh juga atlet dan dia tau misalnya kita mau apa nih kayak Onyo kemarin tuh ke Nando tuh lebih ke pernafasan untuk dia ya dia tuh latihan sama saya keman tuh lebih ke agile-nya dia sama untuk endurance-nya dia dia kan butuh konser kan mungkin bisa sampai 2-3 jam kali ya jadi dia betul dia tahan yang bagus untuk konser gitu betul dari aku kebetulan juga mili Nando karena aku ngeliat badannya dia bagus kan ini ngeliat lagi di video dia ya iya mam iya iya mam tingginya pas badannya bagus aku emang suka laki-laki yang agak kurus tapi suka apa nyaman sih mam awas cape banget oke oke pokoknya intinya bagus gak apa-apa mam jadi kurus tapi berotot ini kan susah iya ada yang berotot gede banget aku tuh makanya harus kombin dengan lari tuh makanya biar pas oke ini ada klien saya ya mam ini ada nanya klien saya nih kalau misalnya ketemu Nando gitu berarti persesi ya dia biasanya paketan pake-pake lu kan tipe-tipe cewek gak mau keluar duit jadi aku mau endorse gak endorse ya Nando kebetulan gini klien saya tuh lebih gini boleh gak ya ke depok aja di 100 ribu ya gak bisa gak bisa dateng ke rumah nanti harus ke lapangan Nando boleh gak oh mau dibawa ke rumah aja lu bawa anu gak bisa yuk di lapangan di rumah gua ada lapangan bilangin lapangan mana rumah lapangan beli tangkis tau gue kalau buat domba yang muter-muter doang sih di lapangannya si Beno kok latinya harus di lapangan ya Nando ya bisa di lapangan bisa di rumah member juga oke member bisa sama mami Nando Nando kebetulan ini aku kok gak bisa ke rumah aku bisa bisa sayang masa gitu sih Nando kebetulan klien saya ini kan Ayo Ting Ting penyanyi danglu top jadi gini bukan masalah uang dia mah bisa tapi boleh gak langkah awal barter story dulu gitu ya gitu ya kalau nando ntar juga golong aku story story dia gak ada bayar ya bayar kalau rumah ayu nanti kelari ada nasi uduk enak pagi-pagi habis lari kita makan gak apa-apa terlari lagi sekarang kita mau tantang coach untuk ajarin cara stretching waduh 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 iya cara stretching apa sih cara stretching dan latihan pake karet coba ini om Nando ini pake karet ya pake ini ini berat loh pake karet aku berat loh kalau pake karet kayak aku tadi di apa namanya kita bilang jadi sebelum kita melakukan latihan intinya kita akan stretching dinamis stretching dari situ dulu Nando oke kita akan dinamis stretching eh dinamis siapa yang mau jadi peragak oh my god eh padahal tenang padahal tenang pemanasan dulu spon spon tingginya sama loh oke pertama angkat pahanya tahan 2 detik gantian 1 2 gantian kiri tiga kiri tiga kanan aja udah bisa udah bisa udah bisa bravo di situ bagian belakang ganti yang buat quadricep sama tahan 2 detik tiga kiri tiga kanan lagi susah kalau ini bisa dong karena sepatunya gucci mahal ya mahal ya mahal ya oke banget coy untuk singkat yang kedua yang ketiga hamstring diayun tiga kiri tiga kanan lagi lebih tinggi lebih tinggi jelasan lagi hamstring ya oke kalau udah kalau lu gak bakal bisa kaki lu pendek oke kalau udah coba iya nah kalau pakai karet dia pakai karet dia pakai karet saya akan melakukan yang namanya angkat pahan namanya hike ini jadi hike itu udah enggak dia dilempar ajarin kayak gimana nanti mamewa coba tahu angry bird gak ya aku yang ngajarin ya aku yang ngajarin ya dari samping aja nando sampai oke hike nih angkat bahasa tinggi jadi ini harus tinggi terus cepat terus cepat ayun tangan tu go cepat lagi dikit siap oke 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 oh sebenarnya kalau gue jujur gue gak perlu dikaretin gue ngikut loh eh kalau mami ini gue kasih tahu nih ya ini gue cuman gue cuman halo-halo doang ya kalau mami ola badannya begitu enak begitu enak dia kayak ngedorong grobak teman enak man coba yuk coba yuk kamu ngapa kamu milih ini seming nanti angkat pahanya majunya pelan-pelan jangan buru-buru majunya oke siap pahanya sampai atas ya sampai atas ke dada ya dua satu go lari 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 bukan begini bukannya gimana di kepala gue gue udah kayak gerobak coba kamu sini ini coach lo coba nah ini coba Ayo orang apa di geplak kenceng banget saya mau ke depan oke 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 itu berat oke lari 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 ayo bisa mungkin sedikit korek matah lari ya lari dia ngomong sama Mas Andi gini kayak beruang gue ayo bisa ayo bisa kami Oke lari-lari 3 2 2 oke Terima kasih telah menonton!